Intro Halo, selamat siap pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gadesari. Selama satu jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talkshow yang sangat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Intro Iya pemirsa Bincang Sehati, bagi Anda nih mungkin para orang tua apabila mungkin melihat anak Anda sedang lemas atau lesu atau mungkin sudah mulai batuk dan demam ini biasanya hal yang dilakukan pertama itu adalah memberikan obat. Nah padahal tidak semua penyakit ini mungkin gejala-gejala penyakitnya ini harus diberikan obat kemudian karena memang obat ini berfungsi untuk membantu menyembuhkan sakit yang diderita. Hanya saja memberikan obat untuk anak ataupun bayi tidak bisa dilakukan sembarangan karena pemberian yang tidak tepat justru bisa membahayakan kesehatan bayi dan anak. Nah di episode Bincang Sehati kali ini kita membahas ya bagaimana kita bisa bijak menggunakan obat. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini nanti ingin ngobrol langsung dengan dokter Anda bisa telpon di 021-290-32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami Anda bisa kirim direct message di at Bincang Sehat Tidak IPV. Nanti kita kenalan dengan dokter ya tapi sebelumnya ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, untuk menyembuhkan penyakit semua orang pasti pernah mengonsumsi obat. Ketika seseorang mengalami masalah kesehatan hal yang pertama dilakukan adalah berusaha mengobatinya. Namun Anda harus berhati-hati jika penggunaan obat yang sembarangan baik yang dijual bebas atau tanpa resep dokter memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan. Antara lain memicu kerusakan ginjal, kerusakan hati, alergi, dan bakteri ataupun virus menjadi kebal atau resisten. Kurangnya pemahaman masyarakat akan informasi dari tenaga kesehatan menyebabkan salah dalam penggunaan obat. Dan masih banyak masyarakat membeli obat secara bebas tanpa resep dokter. Hal ini tentunya akan berdampak buruk terutama jika obat-obatan tersebut diberikan pada bayi ataupun anak-anak. Bayi dan anak-anak jauh lebih rentan terhadap efek obat-obatan dibandingkan orang dewasa. Terutama jika dosis dan waktu yang diberikan tidak tepat. Segera periksakan bayi atau anak Anda ke dokter jika gejala semakin memburuk. Nah siapa nih ya yang suka begitu ya kalau anaknya sakit tinggal lihat resep yang udah lama langsung ditukarkan, langsung dikasih ke anaknya. Nah gak boleh sembarangan ya kali ini ya. Karena Bincang Sahati mau membahas bagaimana kita bisa bijak menggunakan obat. Apabila Anda punya pertanyaan ya nanti seputar topik hari ini Anda bisa telfon langsung di 021-290-32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di at Bincang Sahat Tidak ITV. Langsung kita undang dokter ya. Sudah hadir di sini Dr. Indra M. Kes SPA spesialis anak dari Mitra Keluarga Gading Serpong. Halo selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sahati. Silahkan duduk dokter. Terima kasih. Baik. Nah hari ini kita mau ngobrol nih dokter ya bagaimana kita bisa bijak menggunakan obat. Karena mungkin masih banyak yang belum bijak ya menggunakan obatnya ya. Kita bahas dulu mengenai obatnya di dokter ya. Prosesnya seperti apa sih kemudian obat ini dibuat lalu nanti disesuaikan dengan penyakitnya banyak juga kemudian ya dokter ya. Betul. Ya jadi untuk pembuatan obat itu sendiri itu obat itu melalui beberapa tahap ya ada yang kita namakan sebagai uji praklinik ada yang dinamakan sebagai uji klinik. Jadi obat itu melalui beberapa prosedur pembuatan dimana obat untuk uji prakliniknya sendiri itu biasanya kita akan melakukan percobaan-percobaan. Baik itu percobaan terhadap binatang percobaan atau terhadap sel-sel. Kita akan uji coba dulu terhadap obat itu, calon obat tersebut. Kalau sudah memenuhi kriteria untuk uji prakliniknya kita akan melanjutkan ke uji kliniknya. Dimana uji kliniknya ini kita lakukan beberapa tahap lagi. Di sini kita ada lakukan uji klinik terhadap manusia. Nah manusia ini pertama kita lakukan dulu uji klinik terhadap manusia yang sehat. Kita lihat efektivitas obat tersebut. Kemudian efek sampingnya yang mungkin timbul. Kemudian toleransi dari obat tersebut terhadap manusia itu sendiri. Nah setelah melewati tahap itu kita akan lanjut lagi ke tahap berikutnya. Ke pasien. Tapi pasiennya ini mungkin hanya satu atau dua pasien. Kita lihat dulu apakah obatnya sudah bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, efektivitasnya, efek sampingnya. Nah setelah itu baru kita terapkan lagi ke sebagian besar dari pasien. Nah kita lihat lagi efeknya. Setelah selesai baru kita tahap yang terakhir. Kita evaluasi efek dari obat terhadap penyakitnya. Setelah itu baru akan dipasarkan. Jadi memang perjalanannya panjang dokter ya? Karena kan masuk ke dalam badan, niatnya untuk menyembuhkan. Jangan sampai nanti diminum, bukannya jadi sembuh. Malah tambah parah nanti atau terjadi efek samping lainnya. Betul. Nah kandungan di obat ini kan macam-macam juga dok. Ini semuanya bahan kimiawi begitu. Atau apa saja sih sebenarnya isinya dok? Ya jadi di dalam obat-obatnya itu tergantung ya. Ada yang sekarang masuk ke dalam obat, memang obat yang ada zat kimiawinya, ada antibiotiknya, ada yang kandungan aktif untuk penurun demam, batuk pilat dan sebagainya. Ada juga yang sekarang sudah masuk ke dalam obat jamu, obat herbal, yaitu semua zat kimia. Oke, baik. Nanti kita bahas satu-satu tuh dokter ya. Antibiotik tuh apa sih, ada obat generik gitu ya. Atau apa nanti kita bahas satu-satu tuh ya. Nah kita bahasnya hari ini kan bijak menggunakan obat. Masyarakat saat ini sudah bijak belum menggunakan obat ini dokter? Nah kalau ditanya masyarakat sekarang sudah bijak atau belum, ada sebagian ya yang sudah bijak dalam menggunakan obat. Dalam arti kata bahwa masyarakat sekarang sudah tahu, sudah paham kapan dia harus berobat ke dokter, kapan dia masih boleh minum obat yang dijual bebas. Nah tapi ada beberapa juga yang, saya coba-coba dulu deh minum obat yang sudah dijual bebas. Nah setelah sudah kondisinya parah, sudah memburuk, baru dibawa. Nah itu kan ada sedikit keterlambatan dalam penanganan penyakit dan pemberian obat yang mungkin tidak sesuai dengan indikasinya mungkin. Jadi kalau kita boleh berikan definisi begitu ya, yang disebut dengan bijak nih yang seperti apa nih dokter? Apakah harus pergi ke dokter baru dibilang bijak atau sesuai dengan jangka waktunya baru bijak atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita katakan penggunaan obat yang bijak itu, sebaiknya penggunaan obat itu sesuai dengan indikasi. Kita harus tahu dulu penyakitnya apa, diagnosanya apa, kemudian kita harus tahu obat ini sesuai tidak dengan indikasinya. Terus cara minumnya bagaimana, efek sampingnya apa. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengkonsumsi obat tanpa mengetahui, oh sakit saya apa dulu, cara pemberiannya sembarangan. Itu nanti malah akan menimbulkan efek-efek yang tidak sesuai. Yang kita harapkan itu efek sehatnya atau efek pencegahannya yang nantinya malah muncul efek sampingnya. Atau efek merugikan buat tubuh sendiri. Jadi yang dibilang bijak tadi yang sesuai dengan indikasi. Nanti kita ngobrol ya, abis ini dokter ya, seperti apa sih, supaya kita tahu indikasi kita tuh seperti apa sih. Lalu tadi jenis-jenis obat kan macam-macam ya, supaya jadi lebih bijak nanti menggunakannya. Tapi jangan sebentar ya dok ya, bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan, mungkin yang sering menggunakan obat, atau mungkin sering sakit dikit, langsung minum obat ya, harus lebih bijak nih menggunakannya. Nanti mau tanya langsung ke dokter, Anda bisa telpon ya di 021-290-3264. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami, kirim direct message di at Bincang Sahat Tidak ITV. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter ya, tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa pesan yang berikut ini. Anda kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa hari ini, kami sudah membahas seputar bagaimana kita bisa bijak menggunakan obat. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin ngobrol langsung dengan dokter, Anda bisa telpon di 021-290-3264. Atau melalui akun Instagram kami di at Bincang Sahat Tidak ITV. Kita ngobrol lagi ya dengan dokter Indra Mkes S.P.A., spesialis anak dari mitra keluarga Gading Serpong. Baik dokter. Tadi kita sudah ngobrol ya dok ya, bagaimana bijak menggunakan obat ini yang sesuai indikasi. Lalu tadi obat ini prosesnya sebenarnya panjang kan ya, baru sampai boleh kita konsumsi begitu ya. Nah tapi kan ini ada juga obat yang dijual bebas nih dokter. Kalau obat yang dijual bebas ini bedanya apa kemudian dengan obat yang harus pakai resep begitu kemudian dok? Iya, jadi untuk obat yang dijual bebas itu ada beberapa memang ya. Jadi dari kebijakan dari pemerintah maupun dari farmasi maupun dari tingkat kesehatan bahwa memang ada obat yang kita perbolehkan untuk dijual bebas, ada obat yang kita harus memakai resep. Nah nanti dari obat-obat itu kita lihat ada beberapa logo, di sana kita bisa lihat. Kalau misalnya ada logo yang warna hijau itu berupa obat bebas, dalam arti kata bahwa obat itu dapat dibeli tanpa resep. Nah ada juga obat dengan logo warna biru nanti. Nah kalau logo yang, dengan logo yang warna biru itu termasuk obat bebas, obat keras tapi boleh dibeli tanpa resep. Oke, itu warna biru ya? Iya, itu warna biru. Jadi kayak seperti obat-obat batuk pilek, obat diare, itu boleh dibeli sebenarnya termasuk obat keras tapi masih boleh dibeli. Oke, yang hijau tadi berarti tidak keras dok? Kalau yang hijau itu bukan obat keras, itu obat bebas. Itu contohnya parasetamol. Oke, penurun panas ya. Penurun panas ya, jadi itu bisa dibeli apapun tanpa resep dokter boleh. Oke. Nah ada lagi yang kita masuk ke dalam obat logo warna merah, terus di tengahnya ada tulisan K. K. Nah itu masuk obat keras. Nah obat keras di sana itu harus dengan resep dokter. Biasanya yang masuk ke dalam golongan obat itu contohnya obat narkotik, obat penenang. Nah itu yang harus pakai resep dokter, sudah harus pakai resep dokter. Terus ada berikutnya lagi, obat dengan logo warna putih, terus ada tulis tanda plang merah. Nah itu sudah jelas harus pakai resep dokter. Itu biasanya dokter, obat-obat untuk pembiusan, untuk anestesi. Oh oke, yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi. Ini yang membedakan tadi harus pakai resep, tidak pakai resep selain dari keras dan tidak obatnya. Ini dari nanti bisa ada efek sampingnya atau ketergantungannya atau apa sih dokter? Iya betul. Jadi kalau obat, kenapa obat itu harus dibikinkan resep? Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah kalau obat yang menggunakan resep itu biasanya mempunyai tingkat keamanan yang lebih rendah. Jadi itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan harus disesuaikan juga dengan dosisnya. Dengan cara pemberiannya, lama pemberiannya dan bagaimana cara minum obatnya. Jadi kalau obat, kalau salah kita menggunakan obat maka efek sampingnya akan lebih berbahaya. Yang kita dapatkan bukan manfaatnya, tapi malah kerugiannya yang kita dapat. Oke, makanya sebenarnya sudah diklasifikasikan masing-masing begitu ya dok. Tadi karena sudah harus sesuai indikasi, bahkan kalau yang lebih keras lagi harus pakai resep lagi itu ya. Supaya lebih aman pada akhirnya. Nah kalau memang tadi ada yang warna-warni begitu ya dok, yang harus diperhatikan selain dari logonya ini apa lagi kemudian dok? Yang harus diperhatikan dari selain kemasannya ya, kita harus lihat kemasannya expired date-nya. Oke. Kadar luarsanya, jangan kita meminum obat yang sudah kadar luarsa. Terus kita harus lihat kemasannya juga. Apakah kemasannya masih tertutup, tersegel dengan bagus, apakah sudah terbuka. Kadang-kadang apalagi antibiotik ya. Antibiotik itu kan begitu dibuka sudah harus dihabiskan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah kita nggak bisa, oh disimpan dulu deh, nanti kapan-kapan saya minum lagi. Nggak boleh ya, jadi selain dari logonya, tadi dari kapan kadal luarsanya, juga dari segelnya dan cara pemakaiannya pada akhirnya ya. Dokter sebut-sebut nih mengenai antibiotik ya, kita suka dipesanin nih kalau minum antibiotik harus habis. Ini kandungannya apa sih kalau di antibiotik dokter? Ya, jadi sebenarnya penggunaan antibiotik itu tidak bisa kita sembarangan ya. Jadi antibiotik itu adalah obat untuk bakteri, antibakteri. Jadi infeksi itu banyak sekali. Ada infeksi virus, ada infeksi bakteri, ada infeksi jamur, ada infeksi parasit. Nah antibiotik ini untuk yang bakteri, bukan untuk jenis yang lainnya. Jadi kalau kita terinfeksi dengan bakteri, baru kita obati dengan antibiotik. Kalau bukan bakteri, kita bukan dengan antibiotik, itu dengan obat yang sesuai dengan infeksinya, jenis infeksinya. Jadi kita tidak boleh, oh semua infeksi itu sama obatnya antibiotik. Tidak. Jadi kalau yang khusus dari bakteri, baru obatnya antibiotik. Kenapa harus sampai habis sih kalau minum antibiotik dok? Ya, jadi begini, kalau antibiotik itu biasanya dipesankan sama dokter, dok, eh ibu atau bapak anaknya nanti diminum obat, antibiotiknya sampai habis. Ya, karena untuk kerja dari antibiotik sendiri itu membutuhkan waktu. Dan itu harus habis karena kalau tidak habis, satu akan menimbulkan resistensi terhadap obat. Resistensi itu artinya bahwa kuman yang harus kita bunuh itu belum terbunuh semuanya. Atau dengan kata lain, dia masih teler. Oke. Jadi belum. Udah bikin pusing-pusing. Ya, masih pusing-pusing, belum sampai mati, obatnya belum dihabiskan. Jadi kumannya nanti akan berkembang lagi. Malah kita yang ditakutkan adalah kumannya malah mutasi. Oh, jadi minum obat antibiotik itu lagi? Ya, jadi sudah tidak mempan lagi dengan antibiotik itu. Nah, kita harus pusing lagi, harus mencari lagi antibiotik yang lebih tepat. Oke. Jadi nanti itu tergantung resepnya dari dokternya tuh ya. Dikasihnya berapa butir sampai si bakteri yang ini mati total. Betul. Oke. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Karena ada juga obat generik ya dok ya. Ada obat yang lain lagi. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter apabila Anda punya pertanyaan. Mungkin punya pertanyaan khusus nih seputar menggunakan obat ya. Anda bisa telfon di 021-290-32644. Atau melalui e-phone Instagram kami di at Bincang Sehat Tidak TV. Kita jaduh sebentar ya. Jangan kemana-mana. Tetap di DAK TV. Anda kembali lagi di Bincang Sehat Tidak Mirsa. Kita masih membahas seputar bijak menggunakan obat. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, Anda bisa telfon di 021-290-32644. Atau mungkin kalau pertanyaannya panjang, ingin cerita lebih panjang, Anda bisa kirim melalui direct message di akun Instagram kami di at Bincang Sehat Tidak ITV. Kita ngobrol lagi ya. Dengan dokter Indra Mkes SPA, spesialis anak dari Mitra Keluarga Gading Serpong. Nah dokter, ada lagi nih dokter yang sering kita perhatikan ya di logo obat yang dijual bebas. Biasanya tulisannya batas pemakaian hanya sampai segini, kalau nanti penyakit berlanjut hubungi dokter katanya. Itu harus ditepatinya seperti apa tuh dokter? Iya, jadi harus kita lihat juga dengan beberapa situasi ya. Seperti kalau anak demam, biasanya kan ibu panik ya. Itu ada batasan, ada batasan-batasan kapan harus bawa ke dokter, kapan masih boleh kita konsumsi obat yang dijual bebas. Saya ambil contoh seperti demam. Ada patokan-patokan umur ya di sini ya. Kalau misalnya bayi umur baru lahir sampai umur 3 bulan, dia demam, sebaiknya langsung dibawa ke dokter. Oke, kalau baru lahir? Kalau baru lahir sampai umur 3 bulan, kita batasannya sebaiknya kita langsung bawa ke dokter. Berapapun? Berapapun suhunya. Oke. Nah, kemudian untuk umur 3 bulan sampai dengan 3 tahun, itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari, atau suhunya di atas 39 derajat Celcius. Itu sebaiknya dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter. Ya, jangan, ah tidak apa-apa deh, coba dulu, coba dulu, coba dulu. Nanti semakin dicoba, semakin terlambat, semakin terlambat juga penanganannya. Oke. Kalau atau demam di atas suhu 40 derajat Celcius tanpa memandang umur. Oke. Kalau sudah di atas 40 derajat, harus segera bawa ke dokter. Dibawa ke dokter ya. Itu kalau demam nih ya. Kalau demam ya. Atau demam yang disertai dengan kejang. Kejang demam yang biasanya kita bilang, itu bawa ke dokter. Oke. Atau demam yang disertai dengan penyakit-penyakit kronik. Misalnya ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya, penyakit jantung, atau ada riwayat kanker. Nah, sebaiknya langsung dibawa. Oke. Atau demam yang disertai dengan ruam, merah-merah di badan, wajah. Nah, itu juga sebaiknya dibawa. Dibawa ke dokter. Itu demam nih ya. Karena yang paling sering biasanya itu ya. Ibu-ibu kan yang katanya wajib dibawa kemana-mana nih, paracetamolnya nih ya. Tapi kalau tadi ada indikasinya berbeda-beda nih, sesuai usia. Harus langsung dibawa ke dokter. Kalau yang lain juga yang paling sering batuk pilek nih dokter. Apa yang harus diwaspadai? Kalau untuk batuk pilek sendiri yang harus diwaspadai itu, kalau anaknya sudah sesak ya. Kalau sudah sesak. Kita bisa lihat sesak itu biasanya cuping hidung. Nafasnya cuping hidung mulai kempas-kempas di hidungnya. Kemudian nafasnya juga sudah cepat. Kemudian kita lihat dadanya. Biasanya ada tarikan dinding dada. Nah, itu berarti kalau sudah sesak harus cepat. Ya, karena kalau sudah sesak itu berarti nanti oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang. Ya, harus penanganan cepat. Jadi kalau batuk pilek, salah satu indikasi harus bawa ke dokternya, kalau kelihatannya sesak ya dokternya. Kalau lama waktunya berapa? Nah, kalau untuk lama waktunya itu, kalau untuk batuk pilek yang sudah lebih dari satu minggu, nah itu sebaiknya dibawa. Ya, sudah lebih dari satu minggu itu berarti sudah ada komplikasi atau ada hal yang lain ya. Jadi waktu satu minggu, indikasinya sesak nafas. Kalau di bawah itu, obat-obat yang bisa dikonsumsi, kita lihatnya yang seperti apa tuh dokter? Ya, kalau untuk demam ya jelas ya. Kita boleh kasihkan paracetamol, boleh untuk penanganan pertamanya. Kalau untuk batuk pilek sendiri sebenarnya begini. Batuk itu adalah mekanisme dari tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Sama juga dengan demam. Jadi demam itu timbul biasanya karena ada infeksi. Jadi kuman itu harus kita lawan dengan menaikkan suhu tubuh. Jadi memang badan kita memang pintar ya. Memang pintar, sudah diciptakan sama Tuhan itu bahwa tubuh itu harus bisa melawan sendiri. Jadi kalau demam ya wajar sebenarnya, cuman yang bikin panik ibunya ya kita bolehlah kasihkan paracetamol, boleh. Atau obat pendorong panas yang lain, boleh. Nah, untuk batuk sendiri juga sama. Itu batuk itu bahwa kalau ada kuman atau jad asing yang masuk ke dalam tubuh, masuk terutama ke dalam saluran nafas ya. Nah, tubuh itu akan mengkompensasi. Dia akan melindungi dirinya sendiri dengan cara dia batuk. Nah, batuk ini sebagai refleks supaya kumannya ini tidak tambah masuk ke dalam. Jadi dia harus batuk supaya mengeluarkan lendir-lendir yang tadi membungkusi. Oke, baik. Jadi demam juga mekanisme pertahanan. Batuk juga untuk mengeluarkan si berasinya ya. Ini harus berarti enggak perlu minum obat atau seperti apa tuh dok? Nah, untuk demam sendiri tadi ya ada beberapa kondisi yang jelas harus. Nah, kalau batuk itu kita lihat dulu. Makanya sebaiknya kita periksakan ke dokter kapan kita harus dikasih obat, kapan kita masih boleh dengan terapi di rumah, boleh. Jadi harus dilihat dulu kondisinya. Jadi memang tadi penggunaan obat, menggunakan maupun tidak menggunakan sesuai indikasi ya dokter ya. Jadi memang harus waspada nih ya jadi ibu-ibu. Tapi katanya ibu-ibu nih yang paling sering jadi pelakunya yang tidak bijak menggunakan obat. Ini benar apa enggak nih dokter? Ya, jadi bagaimanapun juga ibu itu khawatir ya, panik ya kalau anaknya sudah sakit. Jadi ya ibu itu harus diberi informasi yang tepat, harus diberi pengetahuan yang tepat. Karena kadang-kadang ibu ini, ibu-ibu di rumah itu bingung. Informasi yang sudah didapat itu benar atau salah. Ibu-ibunya kadang-kadang simpeng siur. Jadi harus kita kasih informasi bahwa, oh yang ini loh yang benar. Oh yang ini loh yang keliru. Jadi harus benar-benar paham terhadap obat yang akan diberikan karena anak itu bukan untuk dicoba-coba sih ya. Betul, betul. Karena memang dia yang pertama yang ngurusin anaknya, dia yang paling perhatian sama anaknya. Jadi kadang-kadang kalau kurang informasinya jadi yang paling pertama juga mungkin salah kaprah gitu memberikan obatnya ke anaknya juga begitu dokter ya. Nah tadi kan ada juga selain dari jenis-jenis obat dari logonya, dari antibiotik dan bukan, ada juga obat generik dan bukan nih dokternya. Ini bedanya apa sih dokter? Ya, jadi obat itu kita untuk ini kita bagi dua ya. Ada kita obat patent, ada obat generik. Obat patent itu sebenarnya obat yang baru pertama dirilis. Jadi obat itu harus melakukan diteliti dulu, kemudian dipatenkan oleh perusahaan farmasi. Nah biasanya itu hak patentnya ini kalau di Indonesia itu sekitar 20 tahun. Nah setelah hak patentnya selesai, nah itu baru kita akan turun ke obat generik. Jadi sebenarnya obat generik itu adalah obat patent yang sudah habis masa patentnya. Jadi sebenarnya sama. Nah obat generik sendiri ini dibagi dua. Ada obat generik yang berlogo sama obat generik yang bermerek. Nah kalau obat generik yang berlogo itu ya sesuai dengan kandungan jad aktifnya. Misalnya antibiotik A, kandungannya A. Nah namanya A gitu. Nah kalau obat generik bermerek itu biasanya punya perusahaan farmasi. Nah mereka itu misalnya obat A, namanya bukan A tapi A plus gitu. Wah jadi ketahuan ini punya si farmasi ini. Ya, ini punya si farmasi, punya perusahaan yang ini. Nah bedanya kalau misalnya yang obat bermerek ini ada tambahan-tambahan jad yang lain. Misalnya kalau cuma kandungan jad aktifnya misalnya yang generik berlogo ini. Kan rasapannya masih pahit. Nah sama perusahaan farmasi misalnya ditambahin pemanis kah. Supaya anak tuh mau minum obat. Oke baik. Jadi bukannya karena misalnya harga yang lebih murah, kandungannya jadi lebih berbeda begitu? Enggak ya dokter ya? Ya jadi kalau dibilang harga ya karena yang obat generik yang biasa ya. Itu kan enggak melalui tahap lagi, enggak melakukan penelitian lagi, tidak ada hak patentnya. Jadi dia pasti lebih murah. Nah tapi kalau misalnya obat generik yang bermerek nih, yang punya perusahaan farmasi itu kan ada tambahan-tambahan lagi. Nah pasti harganya ada sedikit perbedaan. Perbedaan dari situ ya. Jadi nanti pasiennya bisa memilih sendiri kemudian ya. Oh yang sudah tadi ada patent atau bagaimana, disesuaikan kemudian dari keinginan pasien masing-masing begitu ya. Baik dokter, nanti kita ngobrol lagi ya. Masih banyak nih yang bisa diobrolkan ya. Kita tunggu juga telpon dari Anda nih apabila Anda mungkin punya pertanyaan sendiri seputar obat Anda mungkin ya. Anda ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telpon nih di 021-290-32644. Atau melalui akun Instagram kami di atmincangsaatidai.tv. Nanti kita ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, Bincang Saati segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di Bincang Saati kami masih membahas seputar bijak menggunakan obat. Apabila Anda punya pertanyaan masih ditunggu telponnya di 021-290-32644. Atau melalui akun Instagram kami di atmincangsaatidai.tv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh dokter Indra Emkes, SPA, spesialis anak dari Mitra Keluarga Gading Serpong. Nah dokter, tadi kita sempat bahas sedikit nih mengenai efek sampingnya kalau antibiotik tidak dihabiskan begitu ya. Atau diminum sembarangan. Kalau efek samping dari obat-obatan ini yang lainnya bisa ada apa lagi nih dokter? Ya, jadi untuk efek samping obat itu tergantung dari efek samping apanya ya. Ada efek samping yang masih ringan, ada efek samping yang sudah kita katakan berat. Kalau yang ringan misalnya mengantuk, biasanya kan begitu ya. Ada peringatannya itu ya? Ada peringatan, jadi biasanya ya obat batuk pilek itu efek sampingnya yang mengantuk. Kan emang harus istirahat ya? Harus istirahat ya. Ya, diare, muntah, mual, pusing, nah itu yang kita masih bisa katakan sebagai efek samping ringan. Ada juga yang kita katakan sebagai efek samping berat. Misalnya minum obat itu sampai terjadi penyakit anemia, sampai yang berdarah, perdaraan lambung, nah itu yang harus kita waspadai. Oke, itu kalau yang sampai berat itu hanya seputar tidak cocok dengan obatnya atau karena pemakaiannya yang salah? Ya, jadi makanya kita harus bijak dalam menggunakan obat ini sebaiknya kita meminta informasi kepada yang bersangkutan ya. Nah, misalnya dokter atau petugas apotek. Karena kalau salah dalam penggunaan obat, itu efek sampingnya yang muncul itu kadang-kadang tidak sesuai dengan dosisnya. Yang dianjurkan harusnya dosisnya misalnya 3x1, diminumnya salah misalnya 3x2, atau malah seterbaliknya 1x3. Biasanya begitu yang 3x1 itu artinya maksudnya sehari 3x, 1x minum misalnya 1 bungkus atau 1 sendok. Nah, malah kadang-kadang mereka salah paham, oh sehari 1x tapi minumnya 3 sendok. Nah, itu kan salah. Nah, itu yang biasanya meningkatkan resiko untuk terjadinya efek samping. Selain itu juga kadang-kadang pemakaian yang jangka panjang. Jadi harusnya diminum cuma berapa hari, misalnya cuma 10 hari. Nah, diminumnya malah lebih dari 10 hari. Nah, itu yang efek samping-efek samping begitu yang biasa. Bisa ditimbul ya, karena sebenarnya ada anjurannya tuh ya, kalau tidak kunjung sembuh hubungi dokter begitu. Tapi kadang diminum terus-terusan, jadi bisa timbul efek sampingnya. Kita tahan sebentar, angkat telepon dulu ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bapak atau Ibu nih dari mana? Bapak dari Medan, Amin. Pak Amin dari Medan. Mau tanya apa ke dokter? Silahkan Pak Amin. Bincang ke hati. Iya, dokter. Saya penyakit apa? Pistula ani, pister. Jadi dikasih dokter obat antibiotik, ini baterai apa, antibiotik selama 15 hari. Jadi apakah memang terus dimakan? Kemudian untuk pister ani ini antibiotiknya apa kira-kira yang cocok dokter? Oke, baik. Sudah ditutup pertanyaannya? Terima kasih dokter. Pak, nama penyakitnya apa, Pak? Maaf, Pak? Bistula ani, pister. Bistula ani, pister. Bistul di e-anus. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dokter? Ke Bapak sudah cukup. Usianya berapa, Pak Amin? Usia 62. 62 tahun. Ada lagi dok? Sudah cukup? Oke, kita coba jawab ya, Pak Amin. Terima kasih telponnya. Pak Amin, ada penyakitnya ini biso kemudian diberikan antibiotik selama 15 hari. Pertanyaannya harus dihabiskan sampai habis. Yang cocok nih yang seperti apa? Tadi sudah ada dari dokternya, itu yang paling cocok atau apa nih dokter? Ya, jadi mungkin Pak Amin ada bisul kemudian sempat dioperasi mungkin ya. Jadi setelah dioperasi atau dikasih obat dulu ya itu tergantung Pak Amin mungkin sudah berobat ke dokter dan diminta untuk minum antibiotiknya selama 15 hari. Itu harus diikuti. Ya, karena antibiotik untuk melawan bisul itu enggak gampang, enggak cuma satu hari, dua hari selesai, tidak. Nah, itu butuh obatnya sendiri untuk bekerja, untuk mematikan si kuman-kuman yang terutama di dalam bisulnya. Apalagi tadi sudah terbentuk fistula ani, sudah terbentuk celah ya, saluran. Nah, itu harus memang diikuti sesuai dengan petunjuk dari dokternya harus minum obat selama 15 hari. Oke, jadi diikuti saja ya? Ya, 15 hari. Karena kalau lebih dari itu malah nanti takutnya dia terjadi resistensi obat. Kalau kurang dari itu nanti malah obatnya belum bekerja, malah enggak sembuh. Oke, baik. Nah, kalau tadi misalnya seperti Pak Amin ya doknya, diberikan obat sampai 15 hari, selesai 15 hari ini harus kontrol lagi ke dokter atau seperti itu? Ya, betul. Harus kembali lagi ke dokter supaya nanti dilihat kembali. Apakah obat antibiotik yang diberikan sudah mematikan belum kuman-kuman yang tadi. Kalau memang belum mungkin nanti akan dianjurkan sama dokter yang bersangkutan apakah dilanjut dengan obat yang lain atau ganti atau bagaimana. Oke, jadi walaupun sepertinya sudah sembuh pun, tetap kontrol ke dokter karena kita enggak tahu ya di dalam tubuhnya ini seperti apa kemudian. Baik, semoga menjawab ya Pak Amin ya. Baik dokter, ini pertanyaan dari direct message. Ini dari atjef underscore re ini ya pertanyaannya. Kalau obat kuat ini harus dikonsumsi sesuai dengan resep dokter atau bisa dibeli secara yang dijual bebas aja nih kemudian dokter? Ya, jadi ya yang dimaksud dengan obat kuat itu obat kuat apa mungkin ya? Kalau misalnya hanya sejenis suplemen makanan ya itu masih bisa ya, masih banyak dijual di apotek-apotek ya itu boleh. Tapi tetap harus memperhatikan dosisnya, indikasinya kenapa harus minum obat kuat yang tadi. Nah, terus cara minumnya harus tidak boleh bersamaan dengan obat yang lain atau bagaimana makanan yang lain nanti malah takutnya dikonsumsi bersamaan dengan obat yang lain malah akan menurunkan efeknya atau malah menimbulkan efek yang lain. Nah, itu yang kita takutkan. Tapi kalau bukan obat kuat yang bukan suplemen itu jelas ya seperti golongan-golongan zildenafil, obat kuat yang untuk ini. Nah, itu jelas harus dengan resep dokter karena termasuk obat keras ya. Jadi memang seperti tadi dari ujungnya ya, harus menggunakan obat sesuai dengan indikasi perlu atau tidak, kemudian dosisnya seperti apa, pemakaiannya, caranya seperti apa, supaya jangan sampai ada efek samping ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Masih ada kesempatan nih bagi Anda yang punya pertanyaan ya. Bisa telfon di 021-290-3264 atau melalui akun Instagram kami di atb.jangsaatidai.tv. Sebelum jadah, saya punya tips kesehatan untuk Anda, makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat. Ini dia. Tips kesehatan, makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat. Pemirsa bincang sehati, ternyata tidak semua makanan baik dikonsumsi terutama setelah meminum obat-obatan tertentu. Hal ini dikarenakan kandungan dalam makanan tersebut dapat merusak fungsi utama obat dan menimbulkan efek samping berkepanjangan. Dan berikut ini makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi setelah minum obat. Susu Setelah mengonsumsi antibiotik, maka susu menjadi minuman utama yang harus kamu hindari. Susu akan membuat penyerapan antibiotik menjadi lambat dan justru dapat berdampak negatif bagi tubuh. Teh Kandungan tanin pada teh dapat merusak fungsi obat. Jika tetap ingin mengonsumsi teh, tunggulah 2-3 jam setelah minum obat. Sayuran hijau Meski sehat, tetapi sayuran tetap membawa dampak buruk kalau langsung dikonsumsi setelah minum obat. Terlebih jika kamu baru saja meminum obat jenis warfin untuk mencegah pembekuan darah. Pisang Banyak orang yang menggunakan pisang untuk menghilangkan rasa pahit saat minum obat. Mulai sekarang hindari hal tersebut. Sebab kandungan kalium pada pisang akan mengganggu fungsi obat dan efeknya menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Coklat Coklat memiliki kandungan kafein dan theobromin yang menyebabkan emosi tidak stabil atau merasa lemas jika dikonsumsi setelah minum jenis obat ritalin. Jeruk Jika Anda sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, maka mengonsumsi jeruk setelah minum obat adalah hal yang sangat keliru. Sebab jeruk akan memberikan perlawanan terhadap obat dengan meningkatkan tekanan darah. Kopi Kafein dalam tubuh dapat menimbulkan efek stimulan. Orang dengan asma yang sedang menjalani perawatan dengan obat sebaiknya menghindari kopi dalam waktu tertentu. Dan kembali lagi di Bincang Sahati Pemirsa kita masih membahas seputar bijak menggunakan obat. Kita langsung lanjut lagi ya. Ngobrol dengan Dr. Indra Mkes SPA, spesialis anak dari Mita keluarga Gading Serpong. Nah dokter, kita sering dengar nih ya kalau kebanyakan minum obat hati-hati ginjalnya katanya begitu ya. Ini betul obat bisa ada pengaruh ke ginjal kita atau ada efek sampingnya biasanya yang kena itu organ mana sebenarnya dokter? Iya, jadi obat sendiri itu harus di metabolisme ya. Maksudnya harus di proses ya. Proses yang pertama ada obat yang memang dia di prosesnya di hati. Ada obat yang prosesnya memang di ginjal. Dan ada obat yang memang nanti dia di proses di hati kemudian nanti dia akan dikeluarkan di ginjal. Jadi makanya saya harus hati-hati dalam penggunaan obat karena obat itu apalagi yang sudah punya penyakit hati, penyakit ginjal. Nah itu kita harus sesuaikan dengan dosis obat. Tidak serta-merta kita hanya lihat berdasarkan keterangan dari box obat ya. Tidak harus berdasarkan box obat karena pasien-pasien yang sudah punya penyakit ginjal, penyakit hati harus disesuaikan. Ada dosis obat yang harus kita sesuaikan karena kalau tidak akan mengganggu sistem lagi dari hatinya, sistem dari ginjalnya. Nanti malah bukan menyembuhkan, malah memperberat penyakit dari ginjal dan hati. Jadi yang sudah kena harus lebih hati-hati, yang belum juga harus hati-hati juga menggunakan obat. Karena memang nanti ada pengaruhnya juga di ginjal dan di hati kita ya. Makanya harus bijak menggunakan obat ya. Dan untuk penggunaan dosis obat sendiri, jangan hanya berdasarkan kepada yang sudah tertera di dos obatnya ya. Karena misalnya untuk pasien anak, kebetulan saya dokter anak, itu pemberian obat itu bukan berdasarkan dari yang tertera di dos obatnya. Tapi kita pemberian obat itu berdasarkan dari dosis per berat badan. Perat badan, betul. Ya, jadi kadang-kadang umur sekian beratnya tidak sesuai, tapi dia sesuaikan dengan dosis dari dos obat. Nah, itu kadang-kadang berlebihan, malah kadang-kadang yang lebih banyak itu tidak sesuai. Malah lebih berat, kasih paracetamol beratnya lebih berat dari umurnya yang tidak turun-turun, Pak. Jadi indikasinya agak berbeda nih ya, kalau untuk anak-anaknya lebih waspada lagi. Kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telfon ya dok ya. Kita sapa dulu, halo selamat siang. Halo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Kartika di Medan, Bu. Ibu Kartika di Medan. Dan dari Medan lagi nih ya, mau tanya apa ke dokter? Silahkan, Ibu. Saya mau nanya sama dokter. Anak saya 10 bulan, umur 10 bulan ya nih dok, ya kan. Terus dia sakit batu pilok. Seminggu udah sembuh. Terus kambuh lagi, itu cara mengatasinya kayak mana ya dok ya? Oke. Pergi ke dokter atau di obat sendiri? Udah minum obat, udah sembuh. Kambuh lagi gitu dok. Itu cara mengatasinya kayak mana dok? Oke. Itu obatnya sesuai dengan resep dokter atau yang dibeli sendiri, Ibu? Iya, sesuai dengan resep dokter. Oke, sudah ke dokter ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dok? Iya. Umurnya berapa tadi? 10 bulan. 10 bulan ya. Iya dok, 10 bulan. Ada lagi dok, sudah cukup ya. Kita coba jawab ya. Ibu, terima kasih telponnya. Nah, ini anaknya Ibu Kartika, 10 bulan. Seminggu, batuk pilok, ini sakit lagi. Kemudian, padahal sudah pergi ke dokter nih dok ya. Ini ada penyebab apa kemudian yang bisa diwaspadai oleh Ibu? Ya, jadi kalau untuk batuk pilok itu, kalau seminggu dan sudah berobat ke dokter, obatnya diminum dengan teratur ya, dengan catatan harus minum obatnya dengan teratur, sudah memenuhi peraturan dari yang sudah dijelaskan sama dokternya. Nah, untuk batuk pilok sendiri ini, bukan penyakit yang bisa langsung minum obat, langsung sembuh ya. Nah, jadi apalagi batuk itu biasanya baru akan sembuh itu sekitar 10 sampai 14 hari. Kembali lagi, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa batuk itu mekanisme pertahanan dari tubuh. Kalau dia masih batuk, berarti dia masih ada kuman, masih ada jat asing yang masih di dalam tubuh, nah itu perlu dia keluarkan. Makanya dia batuk? Makanya dia batuk. Nah, kalau sudah, biasanya batuk itu akan sembuh, kalau jat asingnya itu sudah keluar atau dia sembuh, nah dia akan berhenti batuknya dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya sudah berobat ke dokter dan masih belum perbaikan, saya sarankan untuk kembali lagi ke dokter untuk konsultasi kembali. Oke, tapi kalau memang seminggu memang kalau batuk bisa lebih panjang dari itu ya dokter? Iya, kalau 10 sampai 14 hari kemudian. 10 sampai 14 hari itu untuk masa penyembuhan. Nah, ini ada yang mirip nih dokter ya, saya bacakan aja ya, dari Edven underscore fun 86, ini kalau ini anaknya usia satu setengah tahun, sering batuk pilok, bisa setiap bulan berurang terus, sekarang juga sedang batuk pilok. Ini sudah pergi ke dokter juga, ini ada indikasi lain, karena anaknya juga kurang minum air katanya nih dokter. Ini memang itu atau mungkin ada hubungannya dengan susunya, atau makanannya, atau seperti apa dok? Ya, jadi harus di kita pemeriksaan lebih lanjut lagi ya, kita harus tanyakan dulu riwayat dari anaknya sendiri, apakah ada demam, ada batuk sudah berapa lama dari lendirnya, kemudian kita harus tanya juga dengan riwayat keluarganya, terutama bapaknya atau ibunya, apakah punya riwayat alergi, apakah bapaknya perokok, apakah di rumah menggunakan obat pengharum, terus obat bakar nyamuk, nah itu yang harus kita waspadai, karena biarpun dengan obat, tapi kalau faktor pencetusnya tidak kita hilangkan, ya batuknya itu akan berulang-berulang kembali, jadi biarpun seperti tadi penelepon yang kedua, kenapa belum sembuh ya satu minggu, nah itu harus dicari lagi, apakah faktor pencetusnya dari mana, oke, karena memang multifaktorial ya, kalau pernafasan batuk pilok ini ya, baik, kita tahan lagi, kita angkat telpon lagi ya dok ya, kita sapa dulu, halo selamat siang, halo, halo siang, selamat siang ibu, dengan ibu siapa di mana bu, saya di depok, tinggal ibu siapa bu, si ayen, iya si ayen, silahkan mau tanya apa nih, saya mau tanya, cucu sayang, umurnya 4,5 tahun, dia pilek, batuk, kalau mandi agak dingin, pilek, kalau main di sekolah, berkeringat, pilek gitu, udah hampir sebulan mas, jadi, kalau dia, udah sembuh, makan obat puskesmas, udah sembuh, kambuh lagi gitu, pertanyaannya ibu, pertanyaannya, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan gitu ya, saya mau tanya, ya, apa yang bisa dilakukan, kalau sering-sering mau pilek, batuk gitu, oke, baik, ada yang mau ditanyakan dok, sudah cukup, cukup ya, kita coba jawab ya, pertanyaannya ya ibu ya, baik ini untuk cucunya ya, dokternya ini kayaknya masalah, banyak orang tua nih, anaknya sering batuk, pilek, kalau tadi kan, batuk pilek ini macam-macam tadi ya, ada juga yang dari bakteri, ada juga yang dari virus, begitu ya, ini apa bisa dari, antibody-nya, atau seperti apa nih dokter? Ya, jadi seperti tadi, habis mandi, air dingin, terus batuk pilek, ya, jadi begini, memang kalau anak-anak, biasanya sering minum es ya, es mandi air dingin, nah, itu memang akan mengganggu sistem, dari pertahanan, saluran nafas, ya, misalnya minum es nih, nanti dapat menurunkan sistem pertahanan, dari saluran nafas yang terutama di atas ya, dengan bakteri dan virus, ya, dengan sudah menurun daya tahan tubuhnya, otomatis kuman atau virus bakteri itu akan gampang sekali untuk masuk, hubungannya itu ya? iya betul, selain itu juga, biasanya dingin itu kan dia akan mempengaruhi pembulu darah ya, yang di dalam saluran nafas, jadinya pembulu darahnya jadi menciut, otomatis aliran darah yang ke sana berkurang, daya tahan tubuh juga akan berkurang, kuman akan gampang. Oke, jadi yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh, mungkin supaya jangan minum obat terus-terusan, begitu ya, apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama harus makan, minum, dan istirahat. Itu ya, kuncinya itu. Ya, jadi makan harus sesuai dengan jadwal makan, dan pola makan, dan tidak cuma mengemil ya, makan harus sesuai dengan kebutuhannya, harus memenuhi karbohidrat, protein, lemak, serat, dan buah-buahan, terus minum harus semampunya, ya, tapi tetap harus memenuhi kebutuhan dari cairan tubuh itu sendiri, dan harus istirahat. Oke, baik, karena bagaimanapun juga tubuh kita tadi sebenarnya pintar ya, bisa lawan demam, bisa lawan batuk, antibody-nya juga dijaga, supaya nggak usah sering-sering minum obat ya dok, ya baik. Terakhir nih dokter, sebagai penutup, ada tips apa yang bisa diberikan untuk pemirsa terkait bijak menggunakan obat? Ya, jadi, tips saya bahwa, kalau misalnya ada anaknya yang sakit, sebaiknya dilihat dulu indikasi pemberian obatnya, jangan sembarangan dikasih obat, nah, harus dilihat juga dosisnya, nah, terus harus dilihat juga lama pemberiannya, sebaiknya berkonsultasilah ke dokter, untuk memberi, untuk mendapat keterangan informasi yang akurat, cara pemberiannya obatnya yang bagaimana, apakah sudah sesuai dengan indikasinya atau bagaimana. Oke, baik bijak menggunakan obat, berarti sesuai dengan indikasi. Untuk mengetahui indikasinya, pergilah ke dokter kemudiannya, tetap jaga kesehatan tubuh, supaya tadi bisa melawan penyakit tanpa obat, bahkan begitu ya. Terima kasih dokter ya, sudah hadir hari ini, semoga semakin banyak pemirsa yang bisa bijak, menggunakan obat, sesuai menyaksikan episode hari ini ya. Terima kasih dokter, kapan-kapan boleh datang lagi ya. Terima kasih juga bagian Anda pemirsa Bincang Saati, yang sudah menyaksikan episode kami hari ini, kami tunggu kritik dan sarannya ya, Anda bisa kirim melalui SMS, di 0889 805 ribu, sekali lagi ya, di 0889 805 ribu, topik-topik apa nih, misalnya yang belum pernah diangkat ya, ingin diangkat di Bincang Saati, bisa kirim ke kami, atau mungkin bisa bergabung di Facebook kami, di Bincang Saati Daya TV, bisa lihat episode yang pernah kelewatan, dan jangan lupa follow akun Instagram kami, di at Bincang Saati Daya TV. Akhir kata saya Melisa Gendasari, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. selamat menikmati.